Halo, ibu-ibu hamil! Apakah Anda sering merasa perlu buang air kecil lebih sering saat sedang mengandung? Tentu saja, hal ini bisa sangat mengganggu dan membuat aktivitas sehari-hari terasa terganggu. Namun, apakah sering buang air kecil saat hamil adalah sesuatu yang normal? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Mari kita jelajahi bersama! Dalam video ini, kita akan membahas mengapa sering buang air kecil saat hamil adalah hal yang umum terjadi. Kami juga akan memberikan penjelasan singkat tentang mengapa hal ini terjadi dan mengapa penting bagi Anda untuk memahami penyebabnya. Selain itu, kami akan memberikan beberapa solusi praktis agar Anda tidak perlu sering ke kamar mandi. Jadi, mari kita mulai dengan memahami apakah sering buang air kecil saat hamil adalah hal normal atau ada masalah yang perlu diperhatikan. Tetaplah bersama kami dan temukan solusi yang dapat membantu membuat kehamilan Anda lebih nyaman dan menyenangkan. Selamat menonton! Sekarang, mari kita bicarakan tentang kenormalan dari sering buang air kecil saat hamil. Apakah hal ini normal atau ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Sering buang air kecil saat hamil adalah hal yang umum dan normal terjadi. Ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan, terutama peningkatan hormon progesteron dan human chorionic gonadotropin, HCG, yang juga dikenal sebagai hormon kehamilan. Selain itu, pertumbuhan janin dalam rahim juga dapat memberikan tekanan pada kandung kemih, membuat Anda merasa perlu buang air kecil lebih sering. Sering buang air kecil saat hamil mungkin dirasakan lebih intens pada trimester pertama, khususnya pada minggu-minggu awal hingga minggu ke-12, karena perubahan hormon yang paling signifikan terjadi pada periode ini. Namun, perlu diingat bahwa sering buang air kecil juga bisa terjadi pada trimester ke-2 dan ke-3 seiring dengan pertumbuhan janin yang semakin besar. Sekarang, mari kita bahas apa yang menyebabkan Anda sering buang air kecil saat hamil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi buang air kecil yang meningkat selama masa kehamilan. Pertama, selama kehamilan, tubuh mengalami peningkatan volume darah. Ini bertujuan untuk memberikan nutrisi dan oksigen yang cukup kepada janin yang berkembang. Peningkatan volume darah ini menyebabkan cairan ekstra yang harus diproses oleh ginjal, yang mengakibatkan filtrasi ginjal yang lebih cepat dan produksi urin yang lebih banyak. Selain itu, perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan juga berkontribusi pada seringnya buang air kecil. Hormon progesteron yang meningkat dapat mengendurkan dinding kandung kemih, sehingga kapasitasnya berkurang dan membuat Anda merasa perlu buang air kecil lebih sering. Selain itu, pertumbuhan rahim yang terjadi seiring berkembangnya janin juga dapat memberikan tekanan pada kandung kemih. Saat rahim membesar, ia menempel lebih dekat dengan kandung kemih, membatasi ruang penyimpanan urin dan memicu kebutuhan untuk buang air kecil secara lebih sering. Untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh sering buang air kecil saat hamil, ada beberapa tips yang bisa Anda coba. Pertama, lakukan senam kegel secara teratur. Senam kegel dapat membantu menguatkan otot-otot panggul, termasuk otot-otot yang mengontrol kandung kemih. Dengan menguatkan otot-otot ini, Anda dapat lebih baik mengendalikan buang air kecil. Selanjutnya, hindari konsumsi kafein berlebihan. Minuman seperti kopi, teh, dan soda yang mengandung kafein dapat memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan produksi urin dan membuat Anda lebih sering buang air kecil. Sebaiknya batasi konsumsi minuman berkafein ini. Selain itu, pastikan untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya setiap kali Anda buang air kecil. Teknik ini membantu memastikan bahwa Anda benar-benar mengeluarkan semua urin dan menghindari perasaan perlu buang air kecil dalam waktu singkat setelahnya. Juga, penting untuk tidak menahan buang air kecil terlalu lama. Jika Anda merasa ingin buang air kecil, segeralah pergi ke kamar mandi. Menahan buang air kecil terlalu lama dapat mengganggu fungsi normal kandung kemih dan membuat Anda lebih sering buang air kecil. Selanjutnya, atur asupan cairan Anda. Meskipun penting untuk tetap terhidrasi selama kehamilan, mengurangi konsumsi cairan beberapa jam sebelum tidur dapat membantu mengurangi frekuensi buang air kecil pada malam hari. Terakhir, tetaplah terhidrasi dengan baik. Air adalah kebutuhan penting selama kehamilan, jadi pastikan Anda minum cukup air sepanjang hari. Konsumsi air yang mencukupi dapat membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan memastikan kesehatan Anda dan bayi yang dikandung. Inkontinensia urin adalah kondisi yang bisa dialami selama kehamilan, tetapi ada beberapa tips yang dapat membantu Anda mengatasinya. Pertama, lakukan senam kegel secara teratur. Senam kegel dapat membantu menguatkan otot-otot dasar panggul, termasuk otot-otot yang mengendalikan kandung kemih. Dengan menguatkan otot-otot ini, Anda dapat meningkatkan kontrol atas buang air kecil. Selanjutnya, pastikan untuk mengosongkan kandung kemih sebelum melakukan aktivitas fisik. Ini membantu mengurangi risiko inkontinensia saat Anda bergerak atau berolah raga. Jika diperlukan, Anda juga dapat menggunakan produk yang sesuai untuk mengatasi inkontinensia, seperti panty liner atau pakaian dalam yang dirancang khusus untuk menangani kondisi ini. Produk-produk ini dapat membantu menahan dan menyerap urin dengan lebih baik. Selain itu, penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Meskipun mungkin terdengar kontradiktif, minum cukup air dapat membantu mengurangi inkontinensia karena urin yang terlalu pekat dapat memperburuk kondisi ini. Jadi pastikan Anda minum cukup air setiap hari. Dengan melakukan senam kegel, mengosongkan kandung kemih sebelum aktivitas fisik, menggunakan produk yang sesuai, dan tetap terhidrasi, Anda dapat mengatasi inkontinensia urin yang mungkin terjadi selama kehamilan. Ingatlah bahwa ini adalah masalah umum dan ada solusi yang dapat membantu Anda merasa lebih nyaman dan percaya diri. Terima kasih telah menonton video ini dan mempelajari lebih lanjut tentang sering buang air kecil selama kehamilan. Pengetahuan ini dapat membantu Anda menghadapi tantangan yang mungkin Anda hadapi. Sekarang, bagikan pengetahuan ini dengan orang-orang terdekat Anda yang mungkin juga akan mendapatkan manfaat dari informasi ini. Bersama-sama, kita bisa membantu ibu hamil lain untuk menghadapi masalah ini dengan lebih baik. Selain itu, kami juga mengundang Anda untuk mengunduh aplikasi Buku Bumil. Dengan aplikasi ini, Anda dapat melacak perkembangan kehamilan Anda, mendapatkan informasi berguna, dan terhubung dengan komunitas ibu hamil lainnya. Ingatlah, setiap perjalanan kehamilan adalah unik dan penuh tantangan, tetapi Anda tidak sendirian. Dalam komunitas ini, kita saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Jadi, mari kita bersama-sama membangun masa kehamilan yang bahagia dan sehat.